Terima kasih 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 Yesus Terima kasih 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 Nabi Isa Terima kasih 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 itu ya di tujuh ke orang Kristen itu baru cuma saya jelaskan ya ntar dulu ya sih antar dulu operasi anda ke tujuh itu orang Kristen ya yang di sini ya ntar dulu taruh iya taruh iya intinya itu dululah Oke siap Oke saya jelaskan ya itu gini ya gini ya ntar yuk saya jelaskan kerjaan surga bukan untuk mereka yang sekedar menyebut Yesus Tuhan ya Yesus sebagai Tuhan dengan perkataannya namun yang menyangkut Yesus sebagai Tuhan dan tingkah lakunya kontras menjadi lebih jelas versi ketika yusos yuk ketika yuk lukas berkata yusos apa-apa ini apa nada gini nah Bang Jumat taruh abang saya ini mau ngapain gini nah ini ini saya mau saya mau jelaskan ini gini yang dimaksud ini kan hehehe tapi anda anda baca apa itu enggak Bang Jumat ini saya dan bukan yusas Pak Yesus lukas lukas maksudnya gini taruh gimana saya mau ngomong kalau Bunda sebentar benda ngomong aja blepotan kayak gitu gimana monerah ini nah ini kan begini gini ini bacaannya hanya gelap-gelap ya betul kasih terangnya nyalakan lampu dalam lukas 6 ayat 46 Hai Yesus berkata ini dulu Bang Jumat dia berpetar lubang Jumat ini kan saya masih mau baca dulu ayat ini dulu satu ini beri silakan 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 mengapa kamu memanggil aku Tuhan Tuhan dan tidak melakukan apa yang aku kuperintahkan itu kan yang masukkan makanya dia tidak mengenal engkau itu yang kumaksudkan jika anda melakukan kehendak Bapak di surga jika anda menyebut Yesus Tuhan tetapi tidak melakukan apa yang dikatakan Anda perlu memeriksa kembali hubungan anda dengan dia maksudnya kan gini Bang Jumat ini yang terkait itu ya Hai memeriksaan diri maksudnya gini nah apakah yang betul-betul kita sudah percaya dan mengikuti dia akan ajaran dia ini yang dimaksud iya tanya aja diri anda Bung apakah anda sudah mengikuti Yesus sudah nah gini Yesus Yesus apanya yang anda ikutin gini nabang Jumat saya jelaskan ini jelas siang-siang apa yang anda ikuti dari Yesus Hai maksudnya mengikuti iya yami ajaran-ajarannya percaya dia dan percaya dia mana mana ajaran Yesus yang anda ikut itu yang mana semua perkataan dengarkan abangku dengarkan dulu sebelum anda nanggapi semua perkataan Yesus semua perintah Yesus kalau disusun dari satu sampai seribu perkataan Yesus atau ajaran Yesus diperhatikan dan kemudian tidak akan menghantarkan manusia itu menjadi Kristen tapi menghantarkan orang itu menjadi seorang muslim yang taat menjadi seorang Yudaism praktis itu orang yang taat bukan jadi Kristen coba perintah yang mananya yang Yesus anda lakukan sampai anda menyembahnya ada perintahnya sembahlah aku ada kenapa anda menjatuhkan diri anda pada keadaan tersebut menyenuhankan Yesus ada perintahnya maksudnya begini Bimbang Jumat ini yang dijelaskan yang orang yang tidak kenal yang bersuruh kepada dia Iya Yesus itu dikenal apanya yang dikenal kakinya tangannya atau ajarannya 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 mana ajarannya yang menghantarkan anda menyembah dia mana ajarannya Matius 28 nomor 20 ajarkanlah mereka melakukan semua yang aku perintahkan kepadanya mana perintahnya Yesus untuk menyembah dia tunjukkan ke saya ajarannya dia itu maksudnya bagaimana Bang Jumat ini maksudnya ajaran itu kan perintah nasihat petuahnya beliau sabda-sabda beliau barang siapa yang menolak aku dia tidak menerima firmanku barang siapa yang mengasihi aku dia menerima perkataanku sekarang mana perkataan Yesus sembahlah aku tunjukkan ke saya maksudnya memang kita menyembah dia karena dia Tuhan itu baga dari itu mana perintahnya menyembah dia cahayu kan udah dikatakan aku mengenal pengikutku mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku Yohannes 10 nomor 20 tolong tunjukkan kepada saya karena Nabi Isa alaihissalam mengatakan apa makultulahum illama amartanibi saya tidak mengapa yang aku katakan kepada muridku adalah sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu Yohannes 4 pun mengatakan itu nomor 22 nah sekarang saudara menyembah Yesus mana dalil yang keluar dari mulut Yesus sembahlah aku mana dalilnya percaya kepada dia sama itu percaya sebagai utusan itu tidak menjatuhkan kita sampai menuhankan dia kita imani dia sebagai rasul aja bukan Tuhan disinilah keteledoran kalian disinilah kebatilan agama saudara utusan Tuhan yang suci yang siang malam kemudian meneguhkan akidah kepada Bani Israel la ilaha illallah inni rasulullah anda menggantikannya dengan Tuhan dia itu makanya anda keramakan ibarat anda membangun rumah diatas pasir ditanya mana perintahnya anda setiap minggu anda setiap saat menyembah Yesus mana kaidah perintah itu tunjukkan ke kita ada tak ada padahal datanya udah jelas sekali loh pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka aku tak mengenal kalian sementara Yusman katakan aku mengenal muridku mereka mendengarkan aku dan mereka mengikuti aku kenapa Kristen kemudian diusir aku tidak mengenal kalian penyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan kenapa diusir karena kalian melakukan prosesi keagamaan yang tidak sama sekali pernah diajarkan oleh Yesus itu alasannya saya buka dulu tadi ayat kan di itu tadi di Lukas 6 ayat 46 mengapa kamu memanggil aku Tuhan Tuhan dan tidak melakukan apa yang aku perintahkan kan dia perintahkan banyak itu nah mana perintahnya kemudian menyembah Yesus ibadah minggu makan babi tidak bersunat mana perintahnya ada anda bisa tunjukkan perintah semua perintah dia yang ada di Alkitab itu ada enggak perintahnya yang menghantarkan kita bisa menuhankan ke dia ada enggak sembalah Allah Tuhanku dan Tuhanmu di situ dia tidak mengatakan sembalah akut dia mengatakan rabam wamaran oke akulah guru dan Tuhan maran itu Tuhan kalau Allah baru Tuhan wah ini kita tahu apa itu bahasa Aramaik dalam bahasa Yunaninya apa bang Jum'ah itu kan sebenarnya bang Jum'ah yang dituju kepada orang yang tidak Allah 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 kuwata illa billah ini ada gempa sekarang sekarang begini bang Jum'ahnya saya kasih tahu aku indah dulu sekarang sederhana lubang saudara yang idekan saya kenapa umat Islam menyembah Allah karena dikatakan dalam Al-Qur'an sesungguhnya aku ini adalah Tuhan tiada Tuhan selain aku maka sembalah aku itu Yesus mengatakan sembalah siapa sembalah Allah hanya kepada dia saja engkau berbakti Yesus mengatakan itu nah sekarang mana inilah kebatilan itu kebatilan itu itu Tuhan anda dewa anda menjadi daging siapa yang memberikan roh kepada daging tadi kan kita lalui tadi itu anda tidak berkutik anda tidak berdaya disitu jadi sekarang begini bang Jum'ah saya mau tanya ini jadi maksudnya bang Jum'ah langsung awal ada gempa ada gempa teman-teman maksudnya bagaimana sih maksudnya gimana bang ini kan gimana jadi maksudnya bang Jum'ah Tuhan langsung yang turun ke dunia ini tanpa tidak kelihatan maksudnya begitu kah Tuhan itu tidak perlu turun Tuhan itu meliputi segala apa yang ada di langit dan di bumi ngapain dia Tuhan yang turun itu dewa terus bagaimana caranya dengan cara mengutus Nabi dan Rasul Tuhan itu tidak perlu kita lihat oh begitu maksudnya bang Jum'ah memang betul lah perlu kita lihat cuma yang saya tanya sama bang Jum'ah ya sesitu diturunkan kan sebagai Tuhan dia itu sudah saya bilang dari kemarin ini ngeyayani muter-muter itu muter-muter begini bang Jum'ah yang saya yang saya menjelaskan bang Jum'ah yang ditujukan orang Kristen yang maksudnya bang Jum'ah itu kan itu yang saya mau jawab itu yang kemarin yang bang Jum'ah bilang ini aku tidak mengenal engkau daripada aku kan itu yang mau ku jelaskan itu maksud saya mau ku jelaskan bisa saya jelaskan itu kah kau sudah ngomong ada sekitar satu jam itu kau belum menjelaskan apa-apa bagaimana saya mau jelaskan saya mau jelaskan saya mau jelaskan Yanni boleh gak aku minta tolong Yanni aku minta tolong ya Yanni oke teman-teman bang Handi sebentar bang Handi teman-teman sekalian mari kita berdoa sama-sama menurut keyakinan kita masing-masing dikarenakan adanya gempa yang terjadi ya semoga saudara-saudara kita yang ada disana diberikan kekuatan dan perlindungan dari Tuhan yang maha esah diberikan kekuatan diberikan ketambahan dan kesabaran semoga mereka tidak terjadi apa-apa amin kita semua berdoa baik yang dari agama Kristen maupun yang dari Islam kita berdoa masing-masing untuk teman-teman umat Islam mari kita bacakan al-fatihah sebagai penungguhan akidat dan keselamatan buat teman-teman kita yang ada disana al-fatihah dimulai bismillah amin semoga teman-teman kita dijauhkan dari ini marah bahaya silahkan dilanjutkan lagi amin bang Handi masuk silahkan semoga saja tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan insya Allah ini ujian saja Yanni tadi aku meminta tolong saya mau minta saya mau minta tolong kepada Yanni cuma satu saja bisa gak itu akal dibungsikan bisa saya pun suka diri oke itu aja Yanni menurut Anda apakah akal berfungsi kalau ada Tuhan berhenti menjadi Tuhan maksudnya gimana bang Jumlah apa bang Handi kan ini Tuhanmu ini pernah berhenti menjadi Tuhan selama 33 tahun oh yang mati itu yang mati itu maksudnya enggak kan Tuhan-Tuhan ke bumi menjadi manusia betul ya betul berapa tahun dia di muka bumi Yesus berapa tahun dia di bumi Yanni yang mengajar atau yang tidak mengajar bang enggak berapa tahun Yesus hidup di bumi 33 tahun selama 33 tahun itu Yesus Tuhan atau bukan bukan dia Tuhan Yesus berdekatasi sebagai manusia dia turun ke bumi ini artinya kelebihan kelebihan beda dengan antara manusia ya artinya Bapak di surga turun ke bumi berhenti menjadi Tuhan selama 33 tahun betul tidak begitu tidak begitu dia tetap satu dengan di atas di surga bagaimana bisa satu di bumi satu di atas mas enggak masih Allah kan maha kuasa mas alam kuasa itu selalu teruskan masih alasannya selalu maha kuasa iya dong anda percaya kalau maha kuasa maha segalanya tapi kalau dia sudah jadi manusia tidak maha kuasa lagi saudara itu menurut anda coba coba Yesus maha kuasa enggak melahan lapar ya lah iya kan dia menjadi manusia yang jadi manusia ini siapa yang jadi manusia ini siapa Tuhan atau hantu akan akan mulai ngajuk iya iya saya tanya yang menjadi manusia ini Tuhan atau bukan ya dia Tuhan dia manusia setelah dia menjadi manusia apakah dia masih maha kuasa jelas dong masih kenapa dia lampar kemudian kalau begitu iya kan semua manusia banyak manusia lapar kok semua mengalami berarti dia tidak maha kuasa aduh otak gak jalan ini aku tanya sama saudara apakah Tuhan butuh makan bagaimana apakah Tuhan butuh makan wah ini semua ini lebih-lebih itu pertanyaan saya bertanya apakah Tuhan butuh makan bung ini sekanakan semuanya sudah pernah bertemu Tuhan lihat Tuhan udah makan udah minum janganlah gak usah terlalu jauh kita bertanya seperti itu kita kenapa jadi menangis dia kenapa memperbodoh diri ya tidak memperbodoh diri tapi kan sekarang kan masa Tuhan makan mikir kau emang kau pernah lihat Tuhan makan minum gak pernah ujutnya saya kok gak pernah lihat bagaimana Yesus itu makan iya dia menjadi manusia kan kok makan berarti dia menjadi bukan Tuhan kan berarti Tuhan anda menjadi bukan Tuhan kan walaupun dia makan dia gak makan dia puasa dia tetap saya tanya berarti Tuhan anda menjadi bukan Tuhan Tuhan anda menjadi bukan Tuhan kan kuasanya semua contoh kuasanya menghidupkan orang mati ya itu mujizat itu itu mujizat itu mujizat itu mujizat baca kisah para rasul tidak semua nabi bisa orang buta dihidupkan orang lumpuh orang kisah para rasul dua nomor dua dua Yesus tidak bisa melakukan apa-apa yang melakukan itu adalah Tuhan yang mengutusnya bukan Yesusnya iya karena sama kuasanya bagaimana bisa sama bagaimana bisa sama satu manusia satu Tuhan kan Allah menjadi manusia wujudnya itulah nabi nah itu dijawab sudah kan Tuhan menjadi manusia Tuhan menjadi manusia ketika dia menjadi manusia ketika dia menjadi manusia ketika dia menjadi manusia alat tetap ada mas dia dengerin nyambung dikit apa gantian dengerin dulu dengerin oke 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 Tuhan maha kuasa oke pada tataran Tuhan Tuhan yang maha kuasa ini menjadi tidak maha kuasa ketika Tuhan anda itu menjadi manusia aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri kenapa dia mengatakan itu kenapa dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri apakah karena dia Tuhan atau karena dia bukan Tuhan jawab iya karena ada Bapaknya di surga saya tanya kepada Anda katanya Tuhan Anda menjadi manusia mana yang benar ini siapa yang Anda ingin bohongi dengan pernyataan saudara tapi kan kalau menurut pemahaman suma setelah Allah menjadi manusia Allah sudah tidak ada itu tidak tidak benar itu Allah tidak ada lalu yang menjadi lalu yang menjadi manusia ini siapa Allah juga Tuhanmu ada berapa ada di surga bagaimana ceritanya ada tetap ada sementara Tuhan Anda sudah jadi manusia maha kuasanya dimana astagfirullahaladzim jadi jadi menurut saudara Tuhan Anda itu begini berarti menurut saudara 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 waktu Tuhan Anda belum menjadi manusia Tuhan Anda itu satu kan iya setelah menjadi manusia menjadi berapa dia tetap satu ala anak hanya dia kan punya kuasa menjadi manusia tidak mungkin dia mau jadi binatang manusia yang paling mulia itu manusia makanya bagaimana ini manusia tapi Allah Bapak tetap ada di surga itu bagaimana ini ceritanya maha kuasa maha kuasa kan berarti menurut saudara berarti menurut saudara Tuhan menciptakan dirinya untuk menjadi manusia gitu menjadi berarti Yesus ciptaan jelas dong oke aman sudah kalau begitu aman berarti berarti Yesus itu ciptaan kan jelas oke sekarang saya tanya sama Anda apakah ada Tuhan yang diciptakan tidak ada dong berarti Yesus bukan Tuhan kan lah anda kan bicara Yesus makanya kenal saya tanya sama Anda ada tidak Tuhan yang diciptakan orang berarti orang lain hanya ada tidak Yesus ada tidak Tuhan ada tidak Tuhan yang diciptakan tidak ada dong bagaimana berarti Yesus bukan Tuhan Allah menjadi manusia bukan manusia menjadi Allah menjadi Tuhan pada saat pada saat Tuhan menjadi manusia oke prosesnya itu diadakan dibuat menjadi boleh oke nah segala sesuatu yang baru ada segala sesuatu yang baru dibuat yang tadinya tidak ada menjadi ada itu namanya ciptaan berarti Yesus ini adalah ciptaan iya boleh sekarang ada tidak Tuhan diciptakan maksudnya sahabat yang menciptakan Tuhan ini Allah menjadi manusia bukan manusia menciptakan Tuhan ini coba-coba anda mengatakan lagi Tuhan anda menjadi manusia berarti sudah tidak ada Tuhan anda sekarang sudah jadi manusia oke seperti itu berarti kalau tidak kalau begitu semua ada ala bapak ala anak ala tu oke saya tanya sama saudara itu inilah berpisahnya pada saat kemudian alam semesta belum diciptakan apakah Tuhan anak sudah ada bagaimana pada saat alam semesta belum diciptakan apakah Tuhan anak sudah ada ya belum ada dong belum ada berarti Tuhan anak ini adalah Tuhan yang diciptakan bukan iya kan sudah berapa nabi-nabi oke berarti berarti Yesus ini adalah Tuhan yang diciptakan sudah berarti Yesus ini adalah Tuhan yang diciptakan Tuhan yang sesungguhnya tetap ada di surga oke berarti Yesus ini adalah Tuhan yang bukan sesungguhnya betul yang ini adalah Tuhan yang diciptakan Tuhan yang diciptakan 25 Nabi satu diantaranya kita satu diantaranya diciptakan menjadi Tuhan ya seperti itu kan iya 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 diciptakan Tuhan anda Tuhan Tuhan anda yang bernama Yesus itu adalah Tuhan yang diciptakan udah selesai maju banget bikin kopi saya dulu ini ini perjalan ini perbedaan siapa-siapa yang menciptakan Yesus menjadi Tuhan ala Bapak ya kalau menurut di Kristen ala Bapak jadi diputuskan disini diputuskan disini berdasarkan tadi anda sebetul bersama panjuma diputuskan artinya disini menurut kamu Yesus adalah Tuhan yang diciptakan oleh Tuhan Oh iya eh itu ada begini Mas ya udah-udah ada ajaran ya Bapaklah anak jadi menjadi manusia jadi Yesus ini bukan iya disini kesimpulannya adalah Tuhan Bapak menciptakan Tuhan anak oke oke ya terjelas begitu itu iya oke apakah apakah Tuhan anak ini sama dengan kedudukannya dengan Tuhan Bapak sama atau tidak sama-sama sama-sama apakah Tuhan anak ini Apakah Tuhan anak ini Maha Kuasa Maha Kuasa Maha Kuasa Masa lagi eh sejak umur berapakah Tuhan anak ini Maha Kuasa ya sejak umur berapa dia Maha Kuasa ya sejak umur berapa di umur berapa kira-kira Tuhan anak ini Maha Kuasa loh kok ketawa ketanya Maha Kuasa Tuhan anak iya berarti kan kita membaca ayat yang ada di Injil Mas seperti anda juga ya kira-kira sudah berkumis kah dia atau sudah bisa berjalan kah dia sudah Maha Kuasa dia terima kasih lah kan 30'an lebih tahun oke berarti jadi Tuhan anak ini dibawa usia 29 tahun belum Maha Kuasa ah tidak juga kan mujizatnya banyak kuasanya banyak Oke kalau begitu kita ambil umur kira-kira umur sehari lah langsung pas dilahirkan wewe apakah Tuhan bayi ini maha kuasa dia tetap maha kuasa hanya belum memperlihatkan mujizatnya kuasa yang dia belum perlihatkan hehehe hehehe masih bayi apa udah tahu berhitung nggak tahu kan nanti setelah sekolah baru tahu berhitung kan jadi Tuhan sekolah dong jadi Tuhan sekolah ya tidak lah kan ada orang tuanya beda jaman sekalas user-user waktu orang tuanya waktu orang tuanya mengantarkan dia sekolah gitu loh terus ditanya ini yang atas nama siapa Yesus begitu kan ya Apakah gurunya tahu kalau yang mendaftar sekolah ini adalah Tuhan Hai ada yang tahu ada enggak tahu Tuhan sekolah melihat yang sudah melihat yang sudah melihat mujizatnya ya itu yang percaya yang belum melihat jumlah ya enggak apa-apa aku jadi begini asli us-usat sugi ngantuk eh halo mulutnya nih lu ngobrol dulu masa ada Tuhan sekolah ya Nia sekolah jaman dulu kan nggak kayak kita sekarang mas hehehe ya tapi sudah sudah kamu lah iya hehehe jadi gini ini mas saya tadi kan bicara itu 25 nabi ya mas ya oke mas berapa eh itu Yesus sekolah sekolah itu mempelajari apa Hai kok tanya sendiri pencari kotanya saya hehehe sama saya tahu saya juga tidak tahu mas belajar apa waktu sekolah mana saya tahu Hai orang sekolah itu mencari ilmu atau iyalah atau main-main anda mau sekolah mencari ilmu atau bikin main-main coba tim cari ilmu tuh jangan-jangan dia belajar matematika hahaha makanya anda nih lulusnya dipertanyakan SDC sewa hahaha hahaha mungkin cuma datang main datang belajar serius nih iya 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 silahkan begini Mas tadi saya ngomong sama Pak Suma yang menonjol di Al-Quran 25 nabi 1-24 itu pertanyaan saya kenapa AS terus Nabi Muhammad ke-25 itu SAW tapi jawabannya Pak Suma sudah sudah saya dengar sudah kenapa mesti diulang lagi udah dijawab dengar dulu saya kan belum versi saya kan belum saya kan belum jawab tadi kok kamu yang bertanya kalau yang jawab ya karena nggak berbeda jawabannya sama Pak Suma makanya dengar dulu jawabannya berbeda sama siapa jawabannya berbeda sama siapa dengan Suma dengan Suma tadi Suma jelaskan tadi orang Pak Suma udah menjelaskan antara alaihissalam dengan shalallah alaihissalam udah dijelaskan tadi tapi versi saya berbeda Mas Oh ya udah kalau mau nerangin ya silahkan nah sekarang ya Mas dengar kenapa yang 1-24 itu alaihissalam Nabi Muhammad ke-25 SAW berbeda kalau versi saya Mas 1-24 itu AS karena wahyu itu langsung tanpa perantara Jibril atau malaikat nah Muhammad ini yang terakhir kalau rasanya jika 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 j langsung dari Allah, langsung dari Allah kan, nabi Musa tidak, nabi Musa tidak, wah mana bisa, baca kisah perasul, baca kisah perasul, contoh, 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 nabi Musa, periksa Allah, pukul tongkatmu terbelal laut, nabi Nuh, buat perahu, selamat, itu mujiz, saat itu, kucuk, aduh, itu, Musa inilah yang mereka tolak, dengan mengatakan, siapa yang mengatakan, engkau jadi hakim, Musa ini telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat, yang menampakkan diri kepadanya di semak duri, kisah perasul 7, nomor 35 nomor 35, 38, saya ini orang belajar, Musa inilah yang menjadi perantara dalam sidang jemaah di Padanggurun diantara para malaikat, para kali lalu berkata malaikat kepada Abraham 35, 38 dan 53 semangat memang cocok anda itu jadi murid jangan nonton-nonton ayo, 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 semangat belajar sangat berbeda, mas, dua kitab ini iya bacalah baca lho, bum kayaknya ada yang rusak deh di kepalamu, bro, serius lebih baik, kok masuk di bengkel deh, gue bengkelin deh terakhir Allahuakbar kayaknya perlu dicunap ulang di kepalamu, bro gimana? udah baca? lagi, satu ayat lagi lucu ini, lucu jangan sampai saya ketawa lagi kayak tadi malam tadi malam, ngakak sampai sekarang, coba kau baca saya mau cocokkan ini, apa benar yang posisif coba kau baca Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu nomor 38 Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai nomor 53 saya ini juga telah diutus oleh Allah ada Allah ya jadi bukan cuma malaikat Allah dulu iya, memang malaikat itu diutus oleh Allah gitu bang jadi bukan cuma malaikat tadi apakah saudara mengatakan tidak ada nabi yang bertemu dengan malaikat kecuali mereka ini ketemu langsung dengan menerima wahyu menerima wahyu dari malaikat ayuh yang boncoron ilmu boncoron ilmu saya juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin yang telah menerima firman Tuhan melalui perantaraan malaikat jadi ada Allah di atas malaikat itu ada Allah bukan malaikatnya gitu salah ya nah sekarang pertanyaan saya mas bang semua jangan pindah dulu ini aku dulu ini cabut dulu katakan tamu apa yang dicabut cabut-cabutan ini cabut dulu katakan tamu tadi apa yang dicabut jadi nabi Musa itu menerima wahyu melalui malaikat atau langsung ya langsung dong dari Allah dari yang kau baca itu apa ya disitu disebutkan Allah kemudian malaikat jadi masih ada Allah disebut di ayat ini ada malaikat juga ada juga apa fungsinya apa fungsinya malaikat disitu ya apa fungsinya malaikat disitu penyelamat tapi bukan memberi wahyu bedakan mas enggak data yang kau pak baca tadi eh dengerin data yang kau baca tadi itu apa fungsi malaikat disitu menyelamatkan Allah dan malaikat menyelamatkan tapi yang memberi wahyu ya memberi wahyu misalnya contoh perintah saya ulang saya ulang ya dengerin baik-baik waktu nabi Musa menerima wahyu apa fungsi malaikat disitu A menonton B mensupport C mengantar atau perantara pemberian wahyu kepada nabi Musa yang mana yang benar yang benar Allah memberi wahyu kepada Nabi eh lama-lama saya lempar kau kunci doang kerak nanti kau hehehe 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 omoh saya sejawab kok hehehe 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 sampai aja bro hehehe 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 banyak kan kenal lagi banyak mak adang-adang jadi salib Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini Ustadz hanya Nabi Muhammad SAW menerima wahyu melalui malaikat Jibril ya Nabi yang lain itu menerima wahyu langsung Pak Ustadz gitu loh menurut dia begitu tapi setelah diberikan data oleh Wanjumma jelas di situ malaikat fungsinya itu adalah yang memberikan wahyu kepada Nabi Musa lu kenapa sih lu kayaknya ini malam kurang sehat ya bro kamu mau sehat apa sakit sih sehat dong sehat begitu masih sehat katanya dia bernyawa hehehe ini kan disini Musa juga diutus oleh Allah berarti Allah yang memberi wahyu loh ini juga menyelamatkan disitu dikatakan Musa inilah yang kemudian berada ada di tengah-tengah jemaat malaikat di Padanggurun yang berfirman kepadanya yang berfirman kepada Nabi Musa itu malaikat di data nomor lima tiga nya dikatakan kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat tetapi kamu tidak menurutinya jangan banta dalil bagus ditawarkan kita nanti oke lalu kemudian di kejadian dua-duan nomor sebelas disitu malaikat berfirman kepada Abraham jadi ayat 38 bang Suma Musa inilah yang menjadi perantara dalam sidang jemaat di Padanggurun dan di terpengaruh malaikat yang berfirman kepadanya iya kan tapi Musa ini menjadi perantara dalam sidang iya dia itu perantara Nabi Musa ini adalah perantara antara Tuhan dengan Bani Israel dimana Musa bertemu dengan wakil Tuhan malaikat untuk menerima firman dimana firman ini nanti akhirnya sampaikan Musa kepada umatnya Bani Israel enggak ada masalah jadi terbantahkan tadi pernyataan saudara yang mengatakan bahwa tidak ada Nabi yang kemudian berbicara kepada malaikat tetapi mereka semua langsung bicara dengan Tuhan nah faktanya malaikat yang berfirman kepada Nabi Musa Udahlah jangan mengeraskan hatimu Bung Tidaklah saya santai-santai aja kok iya santai ayolah lembutkan hatimu menerima kebenaran karena Tidaklah Musa berarti Nabi Musa kan iya kan menjadi pengantara dalam sidang jemaah di Padanggurun kan memang dia yang diperintahkan naik ke Gunung Sinai kan iya memang karena Tuhan ingin berfirman kepada Bani Israel Yesaya 60 Yesaya 19 nomor 20 Nabi Musa diutus sebagai juru selamat bagi Bani Israel makanya dia yang dipilih yang diminta untuk naik ke Gunung Sinai sebagai juru selamat untuk diberi firman melalui perantaraan malaikat Hai dan itu dalilnya kisah para 113 nomor 23 Yesus diutus sebagai juru selamat bagi Bani Israel sama seperti Musa Hai sedangkan Nabi Muhammad diutus sebagai juru selamat untuk seluruh umat manusia iya mas cocok benar tapi nanti di asukruf yang datang bukan Nabi Musa mas kedua kali tapi Nabi Isa dan Nabi Isa datang untuk meluruskan ajarannya yang dibengkokkan oleh orang-orang yang ada dia dianggap Tuhan Al-Qur'an mas tapi itu mati setuju tadi mau diusir yang tadi diusir itu siapa alamak susah kalilah saudara aku ini yang diusir tadi itu adalah orang-orang yang membengkokkan ajarannya Coba anda lihat dalam Yohannes 12 nomor 48 barang siapa yang menolak aku Hai Yohannes 12 nomor 48 barang siapa yang menolak aku dia sudah ada hakimnya iya yaitu Firman yang pernah aku katakan kepada mereka perkataan itulah yang terakhir menjadi hakim di akhir zaman ayo ada enggak ucapan Yesus virus Hai ayat 28 Yohannes 12 ya ayat 28 ya iya 48 28 48 48 48 barang siapa menolak aku ya itu ya iya aku dan tidak menerima perkataanku ia sudah ada hakimnya yaitu Firman yang telah kukatakan berarti telah dikeluarkan oleh Nabi Yesus ya apa yang dikatakan kan Nabi Isa ada enggak persembala aku enggak ada kan Oh iya makanya begini Mas kalau di Yohannes 13 coba mas baca yang 13 ya ampun Yesus itu sayyid Yesus itu kurios alamak akulah guru akulah guru dan bukan Tuhan ah waktu disini Tuhan yang saya baca bukan Tuhan Mas original teksnya apa eh Tuhan disini mas original teksnya apa mau sedih bucah disini yang kita pegang ini Tuhan bukan Tuhan beda dong kenapa memperbodoh diri Bung kan Yesus ada pada saat itu Yesus yang berbicara kan udah kalah orang yang presiden sudah percaya Nabi Isa Tuhan Yesus itu Tuhan bukan Tuhan ngapain kalau mungkin nggak mungkin dimana Yesus mengaku Tuhan dimana ini Indonesia 13 alamak itu kurios disitu alamak cuma bilang Tuhan maka saya bilang beda dong iya kan original teksnya disitu kurios alamak bukan Tuhan ya itu terjemahan orang Indonesia alamak walaupun anda orang Indonesia tapi apa yang Yesus katakan di sana pada saat dia berkata aku ini guru kamu menyebut aku itu bukan ucapan Yesus itu ucapan penerjemah yang menuliskan kitab saudara itu yang harus menjadi patokan ucapan Yesus yang keluar dari mulutnya nah ini kamu menyebut aku guru alamak otomatis kalau dia sebut Tuhan kami sempat karena Oke sekarang begini Sekarang begini Yesus pada saat dia datang di tengah-tengah Bani Israel dia berbahasa Indonesia atau bahasa Ibrani atau bahasa Aram atau bahasa Yunani mana yang benar Mas alamak Wah Injil di negaranya masing bahasa Jepang ya orangnya kitabnya bahasa Jepang di Inggris sekarang Yesus datang pada saat dia berkata di situ dia menggunakan bahasa apa ya bahasanya disana lah ya Nah bahasa yang digunakan Yesus apa Iya tapi suri terjemahkan ke Indonesia Mas iya yang benar yang menerjemahkan atau yang aslinya Hai ya ya kami ini percaya dari dahulu kalah di Israel sana tetap dikatakan dia itu Tuhan jadi kalau salah Anda percaya kepada yang salah ya kalau kami percaya itu kan walaupun salah walaupun salah walaupun salah bukan anda yang menilai kami salah itu Tuhan yang menilai itu ucapan Yesus pertama kali di ucapkan Bang alamak Iya makanya disini tuh kok iya kok iya Yesus tidak menggunakan bahasa Indonesia tapi menggunakan bahasa Yunani kalau di kalau kitab anda original tekstnya itu Yunani Yunaninya mengatakan kurios kurios itu aslinya terjemahnya adalah Tuhan Hai segera begini Bang semua pelama Injil yang asli saya tanya ada tuan disitu binggir asli sudah pernah lihat ingin yang pegang itu aja terima kasih